tidak mencari calon yang hanya diterangkan oleh Hilmin salah satu pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Selatan yang juga merupakan ketua badan pemenangan pemilu Bapilu Sumsel II dalam sebuah kegiatan di Palembang yang mana menurutnya hingga saat ini Golkar belum mengerucut pada satu nama untuk dijadikan calon gubernur Sumsel periode 2024-2029 karena Golkar memiliki kriteria untuk calon gubernur Hilmin menyatakan jika Golkar Sumsel akan memberikan kejutan atau surprise untuk calon gubernur mendatang dan kini Golkar telah membangun komunikasi politik dengan sejumlah parpol untuk calon gubernur Sumsel 2024-2029 menuju ke satu nama kami memberikan kesempatan yang sama Partai Golkar punya kriteria dan standar yang sudah ditetapkan di dalam peraturan organisasi bahwa Partai Golkar akan melakukan penjajakan jadi calon gubernur saat ini belum ada tetapi kami sudah mulai membangun komunikasi lintas partai politik dan Partai Golkar nanti akan ada kejutan dan internas... Sementara itu Bagindo Togar selaku pengamat politik Sumsel mengungkapkan jika masih ada peluang kadar Golkar masuk dalam tiga besar baik itu dalam Pilek maupun Pilkada 2024 mendatang dan seleksi caleg kemudian berjalannya roda organisasi secara modern saya yakin Golkar masih leading di panung tidak di tiga besar baik di tiga caleg maupun di Pilkada di pilihan Pilkada maupun di pilihan legislatif Golkar masih masuk dalam kelompok tiga besar kemungkinan... Bagindo pun menyarankan kepada Partai Golongan Karya Golkar untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat agar suara Golkar adalah suara rakyat bisa terkondisikan pada pemilu mendatang Firman Hidayat, Paltv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!